Kepemirsa sebelumnya ditemukan wanita hamil yang tewas di bawah meja dapur di rumah kontrakan Jalan Almalia, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga sekitar belum mengenal korban karena baru dua pekan korban menyewa rumah tersebut bersama seorang pria yang diakui sebagai suaminya. Saat ditemukan, jasad korban sudah mulai membusuk. Semula warga curiga dengan aroma tak sedap dari dalam rumah korban, lalu melapor ke pengurus lingkungan. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Andri Kurniawan. Selamat siang Pak Andri. Pak Kasat, pelaku sudah berhasil ditangkap, lalu siapa sebenarnya pelaku ini? Apa relasinya dengan korban? Baik Pak, kami jelaskan sedikit secara singkat kronologis awal terjadinya kejadian pembunuhan ini. Berawal pada hari Sabtu, 8 Juli, sekitar pukul 16.00, ini ada terjadinya permasalahan awal antara si korban dengan pelaku ini terjadi keributan, sehingga si pelaku terjadi keributan mulut tadi menyebabkan si pelaku akhirnya mencekik si korban, sehingga si korban akhirnya meninggal dunia pada hari Sabtu pukul 16.30. Kemudian dari hal tersebut, kami mendapatkan laporan dari masyarakat setempat, khususnya dari Ibu Kos tersebut, sekitar pada hari Rabu baru kita mendapatkan laporannya, yang mana kejadiannya tadi pada hari Sabtu, kemudian kita mendapatkan laporan karena ada bau busuk yang sudah menceringgalkan, akhirnya Ibu Kos melaporkan kepada posek setempat di posek Cengkareng. Demikian Mbak, laporan awalnya Mbak. Nah mungkin boleh dipertegas Pak, sebenarnya hubungan antara pelaku dan korban ini apakah memang suami istri sah atau seperti apa Pak? Ya Mbak, jadi dari keterangan yang kita sudah ambil, bahwa yang bersangkutan ini belum menjadi suami istri yang sah. Jadi mereka adalah suatu pasangan berdua yang memang berawal mengontrak di tempat tersebut, mengakui tadinya awal adalah suami istri. Tetapi dari hasil keterangan pemeriksaan kita, pelaku belum berkeluarga ataupun belum bernikah di tempat. Baik. Nah motifnya ini apa Pak? Yang memicu pertengkaran hingga akhirnya bahkan terjadilah pembunuhan ini? Motifnya di sini bahwa pelaku sangat kesal terhadap korban. Yang pertama, tengah kondisi keambilan tadi, si korban minta untuk segera dinikahi. Tetapi dari pelaku sendiri belum siap untuk menikahinya. Jadi pertengkaran ini sudah sangat lama terjadi, sudah hampir lebih kurang satu bulan. Dan terpiculah pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli, yang akhirnya membuat si pelaku mencekip korban. Karena merasa sangat kesal sekali, si korban sudah beberapa kali untuk minta untuk dinikahi. Tetapi si pelaku tidak bisa untuk memenuhi hal tersebut. Karena mengingat dari perekonomian juga yang masih belum mencukupi. Demikian. Baik Pak, kasat ini artinya penganiayaan yang berujung kepada pembunuhan ini apakah memang sudah terencana sebelumnya Pak? Iya mbak, jadi kita kenakan di pasal 338 dengan ancaman lebih kurang 15 tahun penjara mbak. Baik. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Andri Kurniawan atas informasi dan waktunya untuk TV One.